Intro Masih di kalam hati insyaallah sampai ke hati Pertanyaannya adalah Kami mempunyai keluarga yang beberapa tahun belakangan kehidupannya susah karena bangkrut Kami sudah beberapa kali menawarkan solusi terbaik yang bisa kami berikan Namun selalu tidak diterima dengan berbagai alasan Sementara ada beberapa standar pola hidup mereka yang tidak bisa berubah Saat ini bahkan beberapa keluarga kami ini sudah tidak peduli lagi dengan mereka karena kesal Bagaimana sebaiknya kami bersikap Kang Orang kaya, jatuh miskin, dikasih solusi, gak mau karena standarnya udah tinggi gitu Teman hati rahmati Allah, niat amalan kita itu oleh Allah akan dikasih pahala Dikasih kebaikan tergantung niatnya Untuk membedakan mana ibadah dan mana adat istiadat Kayak sir, itu dibedakan dengan niat Maka katakan Puntun, kita puasa Tapi tidak menggunakan niat Maka puasa itu sudah jadi ibadah Dia hanya jadi kebiasaan saja Kita pergi ke kalam hati Tapi tidak pakai niat untuk rutut ilmu Biasa saja, dianggap adat istiadat Begitupun menawarkan kebaikan dengan saudara Kalau hanya cuma basa-basi atau menawarkan menjadi pembicaraan saja Lewat begitu saja Tidak menjadi catatan amal ibadah Nah, bagaimana Kang Rasid dan teman hati rahmat Allah Supaya segala aktivitas kita Menjadi catatan amal Itu harus segunai menggunakan niat Tadi, kalau toh mau menawarkan kebaikan Karena dia jatuh bangkrut Mudah-mudahan kembali ke sana Menawarkan, entah itu pinjama Atau menawarkan layanan Tapi dia menolaknya Karena mungkin standar dia hidupnya tinggi gitu Mungkin penawarannya gak nyampe kepada ekspetasi dia Iya, betul Nah, maka dia sudah dapat amal Dapat pahala dengan niat Niat menawarkan ya Pertama dengan niat menjalin selatu rahim Karena ini mesti saudara mungkin Atau menjalin tenggang rasa Karena ini adalah teman dalam kehidupan Nah, budi baikmu Walaupun manusia menolak Tapi Allah nerima Oke Maka rawat niat itu Gak usah kesinggung Dengan menawarkan aja Dira Allah sudah jadi catatan amal Dapat poin satu Tetapi kalau dia Penawaran kita diterima Jadi poin dua Nah, maka oleh karena itu Jangan kesalah hatimu Lapangkan hatimu Allah maha menerima Amalan niat Nah, kalau niat melurus Itu sudah 50% amal diterima Maka Hati-hati dengan niatnya orang yang beriman Karena setiap niat orang beriman Itu jadi amal ibadah Dalam konteks ini Punta sekali Lagi-lagi dengan program kalam hati ini Hati itu menjadi panglima Hati itu menjadi general Dia akan mengomando Setiap aktivitas kehidupan Maka Rawatlah hatimu Maka akan terawat luarmu Rawat hatimu Maka akan terawat aktivitas ibadahmu Oke Insya Allah beliau sudah mendapatkan Amal niat baik Sampai disitu saja cukup tidak, Kang? Atau kita Ya udahlah yang penting Saya sudah ngasih pendapat Terserah dia mau terima atau enggak Atau Kita perlu Ada tahapan-tahapan selanjutnya Kayak contoh Ngasih tahu terus Karena gregetan Ini orang Udah jatuh miskin Dikasih bantuan Bukannya terima Kadang-kadang kan begitu, Kang Pertama Rawat niat Insya Allah amal diterima Yang kedua Perbaiki komunikasi lagi Oke Mungkin dia gengsi Ketika ditawarkan Apa Kebaikan Siapa kamu? Aku kaya Dia tidak nerima bahwa dia itu miskin Jadi ketika dia kasih tawaran itu Saya masih kaya kok Padahal buktinya dia miskin Nah berarti komunikasi diubah lagi Mungkin tawarkan ke putraannya Tawarkan ke pasanak familinya Atau kirim hadiah Punta ini maha dia Pokoknya semakin luas Terus gitu Tapi upaya itu Upaya itu Tidak Tidak menghasilkan Langkahmu Luasmu Kesabaranmu Ibadah semua itu Oke Tidak ada yang sia-sia Subhanamah Halakta hadha batila Tidak ada aktivitas Penciptaan Allah di muka bumi Itu sia-sia Ada makna Kita mau berbuat baik kepada saudara kita Bukan karena kemampuan kita Kayasir Allah yang membuatmu mampu Berbuat baik kepadanya Ya itu yang harus kita sama-sama Tidak aslinya kamu itu pemalas Aslinya kamu itu kikir dan pelit Aslinya kamu itu pendosa Hanya Allah yang membuatmu itu rajin Hanya Allah yang membuatmu taubat Jangan kau aku-aku Nah kalau punya makna tersebut Release hati itu Insya Allah Amin Terima kasih Kang Rasit buat jawabannya yang begitu menyejukkan Dan insya Allah tadi jawaban-jawaban dari Kang Rasit tadi bisa Membuat kita introveksi diri Dan tentu saja bisa kita terapkan Dalam kehidupan kita sehari-hari Nah bagi teman hati nih Yang pertanyaannya tidak sempat dibacakan Jangan berkecil hati Jadi tetap terus kirimkan pertanyaan teman hati Baik berupa chat Ataupun video pertanyaan Di media sosial Di kalam hati Insya Allah nanti pada saat Tanya kalam hati Akan saya bacakan Dan akan dijawab lagi oleh Kang Rasit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!